Intro Oke Berjumpa kembali dengan Pengeras Suara TV Channel Kali ini masih dengan Sovere Block Theater Tapi kali ini saya akan Memberikan tutorial Bagaimana cara menghilangkan Audio pada sebuah video Yang ada Audio video ini Jadi maksud saya Disini saya ingin mempraktekan Bagaimana cara mengambil Sebuah videonya saja Tanpa suara Dengan menggunakan Block Theater Oke teman-teman Kita mulai saja Kita buka software Block Theaternya Kita Klik New Show Kita hilangkan Block Theater ini Tulisan Block Theater ini Karena saya tidak membutuhkan Efek text kali ini Kita hilangkan Kembali Kita periksa Set show durasi Kita set durasi yang dari Untuk Kita coba ke 25 detik Biasa kita klik Add to end Oke Sekarang File project Block Theater ini Mempunyai durasi baru Yaitu 25 detik Oke Kali ini Saya akan mencoba Memasukkan sebuah video Lengkap dengan suaranya Kita klik add layer Kita menuju Add video layer Oke Saya akan Mengambil video ini Yang dari HP Nah Pada saat kita Memasukkan video dari HP Ini tampilan yang pertama kali adalah Posisi landscape Dan sebenarnya Posisi yang saya butuhkan Dalam posisi yang portrait Karena ini pengambilan gambarnya Kebetulan Diambil Dengan posisi HP berdiri Atau posisi HP portrait Sehingga hasil Rekamannya Seperti ini Oke Yang kita perlu lakukan adalah Kita menuju file Rotation Terus Di reset paling bawah Kita klik Minus 90 Minus 90 Oke Video sudah berdiri Video sudah berdiri Kita coba ratakan Biar Teman-teman juga Bisa Lebih mahir lagi Kita ratakan Atas dan bawah Videonya Size Kita Mentokkan Rapat atas Dan rapat bawah Terus Coba kita lebatkan Kanan begini Biar terkesan Proposional Ini dengan Menutup ini Teman-teman bisa lihat Dan bisa dibajari Cara Memposisikan video Uploadan dari HP Di Tutorial saya Sebelumnya Oke Seperti ini Dan kali ini Saya Tidak akan Merubah Warna hitam ini Nah Kalau Bagi Teman-teman yang ingin Merubah Warna hitam ini Menjadi Nuansa yang berbeda Teman-teman bisa cari video saya Tentang Cara Cara merubah Posisi Warna hitam ini Menjadi Penuh dengan efek Efek plasma Efek air Efek kulit antek Segala macam Sudah saya upload Di video-video saya Sebelumnya Silahkan cari Di channel saya Di pengarah suara TV Namun kali ini Saya akan Fokuskan Hanya fokus Kepada Bagaimana Cara Mengambil Video Dari Yang Video lengkap Audio Videonya Menjadi Video saja Dalam artian Tidak Ada suaranya Hanya Gambar saja Oke Sebelum Saya praktekan Saya ingin Play gambar ini Yang awalnya Adalah Memiliki Audio Eh Nggak maju Kesini Yang belum Ajar Yang mau Yang ambang Coba Coba Lagi Di video Maju Maju Ini Ini Akan Buna mempunyai kepentingan saya ingin video ini tidak ada suaranya bagaimana caranya dengan software block filter ini kita mudah melakukannya yaitu dengan cara kita pastikan layer berada di layer video ini sudah ada video ini ada MP4 nya terus kita cari menu volume Nah ini menu volume Oke setelah kita menemukan menu volume di sini di kolom riset ini ada angka 10 dia mempunyai value 10 dengan full volume nah bagaimana caranya membuat video ini tidak bersuara lagi oke kita kembalikan lagi yaitu dengan cara setelah ketemu menu volume di layer video kita geser slide ke kiri sampai dengan angka 0 atau tanpa menggeser kita langsung saja seleksi nilai 10 nya lalu kita ketikkan angka 0 otomatis slide bergerak ke kiri sampai dengan mentok ke kiri oke apa yang perlu kita perbuat kita tes kita mainkan kita play lagi videonya apakah masih bersuara atau tidak nah disini video bergerak tetapi tidak memiliki audio oke saya pernah coba menggunakan software yulip video studio dan saya nolkan volume nya dan setelah saya render menjadi video atau saya export menjadi video baru dan saya play di situ hasilnya ini masih ada suaranya walaupun kecil tapi saya tidak suka karena saya ingin memiliki video baru yang benar-benar tanpa suar begitu pula saya menggunakan software format factory ini disini ada menu ya disini ada menu kata karena kita akan mengkonversi menjadi MP4 ini di pengaturan ya pengaturan keluaran ini ada mana ini 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 matikan suara ini matikan suara ada menunya matikan suara kita bisa pilih ya tetapi setelah saya convert menggunakan format factory ini setelah selesai hasil converting nya dan saya mainkan ternyata masih ada suaranya agar dan semua jadi format factory pun tidak mampu begitu pula yulip video studio pun tidak mampu menghilangkan audio dari sebuah video yang bersuara menjadi tidak bersuara secara sempurna ini tidak bisa tapi kita coba dengan block filter kali ini oke untuk memperoleh video baru yang tanpa suara setelah kita set volumenya menjadi nol lalu kita export videonya dengan cara mengklik export as video seperti ini ya ini yang berubah warna menjadi biru kita klik sekali kita oke saja menjadi PAL 25 yang di form 425 terus kita kasih nama kita taruh di desktop ya ini ini di desktop ini sebagai pembuktian kita taruh file nya dan kasih nama no sound oke no sound kita klik set nah proses rendering ini berjalan teman oke berjalan ini pun bergerak ini pun bergerak ya nanti kalau sudah sampai disini dia akan berlebih ini sendiri karena proses rendering rendernya itu selesai sampai blekotan ngomongnya nah mohon maaf oh iya saya ucapkan kepada agan-agan semua warga muslim Indonesia yang tengah melaksanakan kuasa selamat sampai di kuasa yang ke-28 hari besok pagi tulangan dan siang adalah kuasa yang ke-27 hari dan dalam beberapa hari dua atau tiga hari lagi akan kita akan bertemu dengan itu putri dan kesempatan kali ini saya pengeras suara TV mohon maaf minam izin berupa izin mohon maaf lahir dan batin semoga akan semua diberikan kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke proses renderingnya hampir selesai setelah itu ada encoding encoding to MP4 oke encoding kita tunggu sampai selesai oke kita klik oke saja karena video dinyatakan successful grade oke nah kita minimize dulu nah kita cari ini video yang baru dengan nama no sound coba kita play nah terbukti teman-teman disini ya kita saya coba buka volumenya volumenya full volumenya full ya terus volumenya ini juga full tapi tidak ada suara sama sekali tidak ada suara sama sekali dan rekaman tutorial ini menggunakan speaker yang disediakan oleh komputer saya sehingga bukan speaker eksternal kalau speaker eksternal saya gunakan untuk berbicara saja teman-teman tapi suara dari video seharusnya ini tertangkap kalau memang ada tapi ini memang blackpeter sukses membuat video yang tadi bersuara jadi tidak bersuara sama sekali hanya gambar saja ini 100% hanya gambar saja ini sangat bersih tidak ada suara sama sekali oke teman-teman satu kali lagi biar agar-agar semua percaya ini sama sekali tidak ada suara tutorial saya ini saya tujukan hanya untuk pengguna desktop bukan pengguna android karena saya sendiri menggunakan desktop ataupun personal komputer jadi demikian kita berhasil menghilangkan suara dari video berserta audionya menjadi hanya video saja no sound sama sekali 100% demikian semoga bermanfaat bagi agar-agar semua yang mempunyai kebutuhan seperti saya jangan lupa jangan lupa tonton videonya jangan lupa pula share like dan subscribe serta komen yang sopan yang baik yang tidak mencari dan spam agar channel saya juga maju dan saya doakan channel akan ada juga semua sukses amin demikian saja semoga bermanfaat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh